Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuni Yuliawati Dari kelas 4 C Julang Cikande Baiklah Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk membuat video Untuk memenuhi tugas UAS dengan MK Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Yayah Rukiah MPD Baiklah di sini saya akan membahas Tentang tahapan tumbuh kembang anak secara optimal Pembahasan yang pertama Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi Agar tumbuh kembang anak menjadi optimal Jawabannya Meliputi kebutuhan, sandang pangan, pelayanan, pemeriksaan, kesehatan, pengobatan, olahraga, bermain, dan beristirahat yang cukup Ada pun nutrisi Asupan nutrisi termasuk faktor yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak usia dini Dan stimulasi Selain nutrisi, stimulasi perangsangan juga sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini Dan yang terakhir Kasih sayang terhadap kasih sayang yang diberikan orang tua dan keluarga Baiklah kita lanjut dengan pembahasan yang kedua Pembahasan yang kedua Apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain gangguan genetik atau kromosom Seperti sindrom don Seperti gangguan atau infeksi susunan saraf Seperti serebra, palsi, atau sipi Sepina bifida, sindrom rubella Riwayat bayi resiko tinggi Seperti bayi prematur atau bayi kurang bulan Bayi berat lahir rendah dan bayi yang mengalami Baiklah itu saja pemaparan materi dari saya Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada kampus STKIP Setia Budi Rangkas Bitung Dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Haja Yayah Rupiah MPD Selaku dosen pengampu MK deteksi dini tumbuh kembang anak Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax